Itu adalah 254,7 Ini manfaatnya Jadi mayoritas di belanja ini memang langsung kepada masyarakat Pertama untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM Ini masyarakat langsung dari APBN tadi yang mayoritas tumbuh tinggi PKH 5,3 triliun Ini 10 juta kelompok penerima mendapatkan manfaat dalam 2,5 bulan ini Kartu sembako 11,3 triliun itu untuk 18,7 kelompok penerima Untuk pembayaran dari PBI Jaminan Kesehatan Nasional bagi kelompok miskin 96,7 juta peserta itu 11,6 triliun kami bayarkan untuk BPJS Tenaga Kesehatan Untuk bantuan alat-alat pertanian mesin kepada petani 74 miliar Kemudian subsidi BBM 1,7 triliun untuk 1,5 juta kiloliter Dan LPJ 3 kilo kita sudah bayarkan 6,8 triliun untuk 0,7 juta metric ton Ini adalah langsung masyarakat menerima manfaatnya Untuk manfaat melalui pendidikan Ada program Indonesia Pintar Perguruan tinggi 765 untuk 197 perguruan tinggi negeri Sedangkan belanja infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Yaitu dari mulai rehabilitasi infra, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi Dan berbagai gedung di dalam rangka untuk pendidikan Saya ingin menyampaikan realisasi anggaran perlindungan sosial Dan ini yang sering muncul terutama di media-media sosial Kayaknya menjadi pembahasan banget Seperti kita sampaikan ya Waktu kita menyampaikan APBN 2024 ini Anggaran perlindungan sosial tahun ini Mencapai 496,8 triliun Perlinsos, bukan bansos ya Perlinsos Perlindungan sosial Kemarin juga saya dengar Bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan Bahwa untuk Kementerian Sosial Hanya bertanggung jawab 75,6 triliun Itu memang untuk program kartu sembakun yang bawah ya PKH, asistensi, rehabilitasi sosial Terutama untuk lansia dan yang lain-lain Kemudian di dalam perlinsos ini Karena orang bertanya loh Kalau Kementerian Sos hanya 75,6 Sisanya siapa yang mengelola Satu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk berbagai program membantu siswa-siswa Atau mahasiswa yang tidak mampu Itu PIP maupun KIP Itu 30 triliun sendiri Itu adalah memang membantu perlindungan sosial Bagi murid-murid dan mahasiswa yang kurang mampu 30 triliun Kemudian Kementerian Kesehatan 49 triliun itu untuk tadi Masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar BPJS Kesehatan Kita membayar untuk 496 itu 49 triliun sendiri adalah untuk tadi Pembayaran PBI, Jamkes, Nas, JKN Sebesar 49 Kemudian yang langsung ke masyarakat desa Itu bantuan langsung tunai desa ada 10,7 triliun Nah sisanya yang 330 itu apa? Itu adalah perlindungan sosial Bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk subsidi energi Seperti subsidi BBM Entah diesel maupun solar maupun perta light Kemudian LPG dan subsidi listrik Itu semuanya langsung dinikmati masyarakat Memang tidak melalui Kementerian Lembaga Tapi kita membayar langsung kepada eksekutornya Yaitu PLN atau Pertamina Untuk subsidi non-energy Seperti subsidi pupuk PSO Yaitu kalau kita naik kendaraan umum Yang tarifnya dalam hal ini Tidak mencerminkan biaya Itu disubsidi Dan juga untuk bunga kur Ini adalah untuk usaha kecil, mikro, UMKM, kooperasi Mereka mendapatkan kredit dengan suku bunga yang sangat rendah Itu bunganya disubsidi oleh negara Itu termasuk perlindungan sosial Dan juga untuk perumahan kelompok masyarakat berpendapatan rendah MBR Itu mereka bisa membeli rumah Dengan kredit yang disubsidi oleh pemerintah Di dalam 330 juga masih ada cadangan Untuk kalau terjadi bencana Seperti yang kalau ada gempa bumi Dan yang lain-lain Itu kita masuk Jadi untuk supaya masyarakat Mungkin ya banyak yang menanyakan 4,96,8 triliun 75,6 memang Kemensos yang melakukan Sementara sisanya ada di beberapa Kementerian lembaga dan subsidi yang cukup besar Dalam bentuk tadi Barang, listrik, LPG, BBM, pupuk Kemudian kredit usaha Dan kredit perumahan Nah, realisasi dari 4,96,8 triliun Sampai dengan 29 Februari ini ya Sampai akhir Februari Belum sampai 15 Maret Adalah 37,9 triliun Dimana 22,6 triliun adalah Melalui kementerian lembaga Seperti Kemensos Sudah membayarkan 12,8 triliun Kepada keluarga PKH Yaitu 10 juta keluarga penerima Dan sembako Untuk 18,7 juta Kelompok penerima Kemudian ada Kementerian Tenaga Kerja 87,6 miliar Untuk bantuan iuran program Jaminan kehilangan pekerjaan Ini masuk dalam undang-undang Ciptaker Kalau tidak salah waktu itu Kita masukkan 10,3 juta pekerja Dengan pemerintah membayar iuran Jaminan kalau mereka kehilangan Pekerjaannya Kemudian BNPB Sudah 800 miliar Untuk tanggap darurat Dari berbagai bencana Dari Januari sampai Februari Untuk belanja non-KL Kita sudah 14,3 triliun Itu membayar subsidi energi Yaitu BBM, LPG, dan listrik 14,3 triliun Kemudian subsidi non-energi Yaitu untuk subsidi resi gudang Itu 400 miliar Untuk 0,4 miliar Bukan 400 miliar Sedangkan untuk transfer 0,9 triliun Itu dalam bentuk Bantuan langsung tunai Di level desa Dalam hal ini Penerimanya adalah 903,9 ribu Kelompok penerima Ini tapi Yang mengeksursi adalah Pemerintah daerah Jadi ini untuk memberi gambaran Mengenai bagaimana APBN Yang sudah mencadangkan 496,8 triliun Untuk Perlindungan sosial Yaitu yang langsung Melindungi masyarakat Makanya realisasinya adalah Sesuai dengan program masing-masing Terima kasih